Mungkin tidak banyak yang tahu kalau Palembang adalah lokasi percetakan Al-Quran pertama di Asia Tenggara. Dan yang hebatnya lagi, percetakan ini adalah percetakan muslim pertama di Indonesia. Bahkan sudah ado sebelum Belando punya percetakan dewek. Teknologi ini dikuasai oleh kemas Muhammad Ashari Kiai Pedatuan. Kita akan bahas tentang Al-Quran tertua ini dan juga kita akan kunjungi lokasi di mana Al-Quran ini diketa. Sebelum kita lanjut, Mangdayat nak berasa dulu untuk nampilkan insert. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mangdayat. Mohon dukung Mangdayat untuk selalu mengangkat dakwah, sejarah, budaya dan wisata kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah SWT. Wong Palembang ada di pangku Sari Adi Junjo. Selama seabad lebih, sejarah Al-Quran tertua di Indonesia terpendam. Barulah tahun 1990 terkuat bahwa Palembang ternyata lokasi pencetakan Al-Quran pertama di Asia Tenggara. Nah, jadi orang bilang bahwa percetakan muslim pertama di Nusantara itu ya Surabaya, 1853. Nah, tahun 90-an ada orang namanya Jerun Peters. Dia datang ke Palembang meneliti tentang perkambangan kehidupan beragama di Palembang. Dia mewawancarai Kiai Baba Cek Ming. Kiai Baba Cek Aming. Bapaknya Pak Azim. Nah, waktu wawancara dengan Kiai Cek Ming inilah ditunjukkan ke Jerun Peters. Ini loh Al-Quran lama, kira-kira sama itu. Waktu dijingok oleh Jerun Peters, ternyata tahunnya 1848. Lebih tua lagi. Jadi seolah-olah Al-Quran itu ditemukan kembali. Nah, yang awal lebih daripada Surabaya tadi. Bahkan berarti lebih tua lagi kan. Nah, sejak itulah berubah penulisan tentang sejarah percetakan itu balik ke Palembang. Karena orang menduga pertama kali Surabaya kan, 1853. Nah, ini artikelnya Jerun Peters tadi. Ini adalah kolofon dari Al-Quran tadi. Kolofon itu keterangan tentang penerbitan. Kalau di buku-buku cetak sekarang itu siapa penerbitnya, diterbitkan di mana, tahun berapa, gitu. Nah, ini kolofon yang membuat tentang percetakan Al-Quran 1848. Dia di dua halaman ya. Disebutkan bahwa Al-Quran itu selesai cetaknya pada hari Senin 21 Ramadan 1264. yang bertempatan dengan Senin 21 Agustus 1848. Selesai cetak oleh Kemas Haji Muhammad Azhari di Kampung Demang Jaya Laksana, Tigoulu, Palembang. Oke, nah, Al-Quran cetak 1848 ini di Palembang cuma tersisa duo. Yang pertama, koleksi Pak Azim. Selama bertahun-tahun orang hanya menyebut koleksi Pak Azim. Seolah-olah itu yang satu-satunya. Ternyata di museum itu ada sikok. Di museum ada sikok, SMB Duo. Ini sudah pernah di kami keluarga kemarin, tahun 2019. Setelah berabad-abad dan silih bergantinya masa, kita coba kunjungi dan sambil bercerita dengan Bapak Azim lokasi tempat percetakan Al-Quran tertuwa ini yang berlokasi di Lorong Jaya Laksana, Tigoulu, Palembang. Nah, ini saksi sejarah dengan kuaan Demang Jaya Udana ini. Kursatan umat Islam di Kinsantara, khususnya di dunia Melayu, pada umumnya diawali dengan cetaknya kuaan ini 105 eksemplar. Ini total? Iya, 100 di sini. Nah, jadi Demang Jaya Udana di sini, sih mawadahari itu mungkin di jogang. Iparnya kan, itu ada dua jogang di sini. Kemudian di sini ada rumah-rumah, rakit kalau ini, untuk tamu-tamu itu rakit. Jadi masuknya lewat belakang dulu? Yang depan sini lah ya. Rakit itu bagus lagi yang menghawannya. Sekarang sudah jadi darah 400 meter. Jadi dulu ini banyak juga loh. Ini sudah laut. Dulu, jadi kakek di abang, abang kabur laut. Jadi di sini rakit kalau? Ya laki kalau? Ada kelimbusan 400 meter, sedangkan sekolah mawadahari dari sini ke sebelah itu, kira-kira 700 meter zaman dulu. Zaman Demang Jaya ini hidup. Kan dulu ini perabuhan Jung. Nah, dulu itu pokoknya sepanjang seberang dulu ini perabuhan gedung batu namanya. Jadi Jung, Jung, Jung. Jum, Jung itu. Nah, zaman sehunan. Tahun 1600-an. 1670-an itu masih perabuhan Jung. Nah, ini kan Demang Jaya 1800-an. Hmm, perabuhan dia lahir. Pakoknya ngadep sini ya. Gak ada sungi. Gak ada sungi tadi. Ini Jung kalau sini dulu tuh. Ini sungi Banyu kalau. Jadi ini perabuhan kalau. Ini memang lapang nih. Tahun 60-an akan pasir ini. Ini rumah baru kalau ini. Pastir dulu. Tahun 70 ada? Aduh, asyara kerajaan sekali di sini lah kan. Ini baru tahun 60-an. 63-64 dibangun. Aku tahun 60-an sudah main di sini. Nah, jadi rumah ini ada belakangnya. Betak rumah ini. Artinya ini depannya apa ya? Iya, belakangnya. Tapi sudah dirobah. Jadi apa namanya itu? Tempat. Sudah hidup lah. Jadi rumah gak loh. Lokasi nyetak Quran ini. Iya, iya. Jadi. Ini ada masih kambang. Tempat nyimpen air. Jadi kalau banyak pasang, kambang itu berisi banyak. Kemudian ini sudah berisi banyak, tutup. Jadi kambang itu. Untuk hidup? Untuk nyimpen 24 jam banyak. Iya, untuk bodoh, makan, minum. Makan, minum, segala macam. Termasuk nyetak Quran ini pakai banyak kan. Oh. Pakai segala macam kebersihan. Kalau kambangnya masih, tapi sudah kecil. Aku masih nemu ini tahun 60-an. Itu kambangnya masih bagus. Jadi sistem dulu. Jadi kondisi rumah inilah. Nah ini rumah tahun berapa? Bangun, bangun. Bangun rumah ini. Tahun 1826. 1826. Iya, dibangun. Jadi setelah Dengbang Jaya diangkat sebagai Menteri Pangeran Kurama Jaya, Dia balik ke Pakai Mbang. Dia ini asalnya di Oki. Di dosong Tanyung Rebuk. Tanyung Rebuk. Nah jadi Kami ini Yang nontonin Bapak ini Kalau anak Kalau begitu nonton Bapak Jadi sama Pangeran dosong Nonton, Nontonin Bapak. Cuma di dosong Nontonin Bapak Cuma di dosong Yalah Untuk ke ulu Jadi Dia asalnya itu kalah Walaupun Banyak Bapak ini Jadi Pengalaman dosong Jadilah sana Motivasi Ini Hadis Nabi Orang yang mengadakan Yang memberikan Quran Allah akan Mengangkat Nya Yarmain Jadi disini Martabatnya akan terangkat Martabat orang Indonesia Nyita Quran Insya Allah Bangsa Indonesia Nah ini 1848 Pekaitan Seperti Bangak Akademisi Itu 1842 Itu kan Karma Menyatakan Agama itu Racun 1842 Apakah Tidak Salah Iya Kita masih Buku sejarah Kemudian 6 tahun kemudian 1848 Terbekulang Ini Artinya Tuhan itu Mengandaki Islam itu Muncul Dari Indonesia Tidak Tuhan Belajarin Rasinya Kita Demikianlah Video Bangdayat Mudah-mudahan Bisa menambah Kasana pengetahuan Kita tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada Salah-salah Kata Baik dari Narasi Ataupun video Bangdayat Mohon maaf Kepada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh